Ini tidak akan terasa sakit, Liana. Aku janji. Apa kau sudah siap? Jangan berani memikirkannya, dokter. Ah, menjauhlah dariku. Kau baik-baik saja. Kau mau ke mana? Aku harus kabur. Aku tidak akan datang ke klinik dokter ini lagi. Satu lagi pasien kabur. Siap. Kenapa semua orang harus takut pada dokter gigi? Fiu, aku berhasil kabur. Tidak ada orang di sini. Ya, kecuali... Fiu, kau mengejutkanku. Aku Megan. Aku Liana. Ternyata rumah sakit tidak membosankan. Butuh teman baik untuk menghabiskan waktu. Tapi Liana dalam bahaya besar. Dokter mengincar giginya. Dia harus sembunyi. Megan, aku diburu oleh dokter yang jahat. Kau harus menolongku. Ada apa, kawan? Tidak ada waktu menjelaskan, Megan. Bantu aku sembunyi. Bagaimana kondisimu hari ini, sayang? Ayo periksa suhu tubuhmu. Megan sangat khawatir. Hingga mengalami demam. Megan, kau benar-benar sakit. Kau harus istirahat total, Nona. Jangan berdebat. Dan apa itu di sana? Oh, aku merasa sangat sakit. Kau mohon dokter Penny, tolong aku. Oh, aku sudah lebih baik. Kau dokter terbaik. Istirahatlah, Megan. Aku segera kembali. Kau menyelamatkanku. Terima kasih. Apa yang kau bawa, Liana? Tidak tahu. Kutemukan di lemari. Hmm, bagaimana kalau... Megan, kita harus membuat tirai. Aku punya benang jahit. Beberapa lai kain ringan, sedikit kemampuan dan imajinasi. Lalu, wala. Kau punya partisi yang indah. Menjahili teman adalah cara menghabiskan hari. Ayo kita mulai. Hmm, bermainlah denganku, Megan. Ah, tolong aku. Ada hantu di rumah sakit. Kejahilan hebat. Jantungnya berdetak kencang. Ayo, kawan. Ini aku. Kau harus lihat wajahmu. Kau seperti gadis kecil. Jangan lakukan hal itu lagi, ya. Aku tidak boleh stres sekarang. Iya, kawan. Tapi aku ada ide lain. Kita bisa pakai monitor jantungmu. Wow, kau sangat jenius, Liana. Apa yang akan kita lakukan? Nah, Megan, kita gunakan untuk dekorasi yang cantik. Apa kau suka? Oh iya, ini keren. Dan bukan hanya itu saja. Megan, ini saatnya untuk bersenang-senang. Aku siap, kawanku. Ikuti aku. Tunggu. Kau yakin dokter Penny tidak ada? Ayolah, Liana. Jangan takut. Dokter punya urusan darurat. Dia harus kembali ke kantor. Baiklah, aku siap untuk ini. Secepat mungkin. Oh, Megan berhenti. Iya, kawan. Berhenti main-main, Megan. Aku sudah terlambat. Kau bekerja terlalu keras, dokter. Ayo main catur untuk melepas stres. Minggir semuanya. Liana dalam kecepatan penuh. Apakah benda ini punya rem? Di mana kemudinya? Wow, ini menyenangkan. Siapkan makanannya. Di sana ada kiosk es krim. Liana tidak boleh ketinggalan. Hei, apa itu? Dasar kok ya. Aku akan pergi. Liana dapat camilan lezat. Yang dia butuhkan adalah mainan saja. Dan dia menemukan mainan. Ibu, gadis jahat itu mencuri semua mainanku. Oh, jangan menangis, sayang. Tangkapan bagus. Ini saatnya kembali pada teman kita. Sementara itu, gangguannya meraja Lela. Aku menang, Megan. Nah, sekarang jangan mengganggu ku lagi ya. Baiklah, dokter Penny. Oh, kau di situ, Liana. Kemana saja. Tadi itu balapan yang ekstrim. Kau layak dapat camilan, kawan. Ayo mengemudi di bawah batas kecepatan. Tidak ada yang membuatmu takut saat bersama teman. Tidak ada kecuali suara petir. Di sini mengerikan, Liana. Oh, kau benar, Megan. Hei, dan kau siapa, kawan? Pergi sana. Aku menyelamatkan kita. Tapi tidak bisa begini terus. Iya, Liana. Harus buat lampu tidur. Lihatlah ini. Saatnya untuk bekerja. Ubah tabung ini menjadi lampu yang cantik. Kamar rumah sakit punya yang kau butuhkan untuk kerajinan buatan tangan. Aku mengantuk, Megan. Tidur yang nyenyak, Besti. Tidak ada lagi mimpi buruk. Diana menciptakan penemuan baru yang keren. Ini bukan alat suntik lagi, tapi pistol air. Kau lakukan apa? Berhati-hatilah. Aku akan membalasmu. Tidak akan kubiarkan. Mereka memulai perang pistol air. Siapa yang akan menang dan yang akan kalah? Ayo umumkan perdamaian. Oh, Megan. Aku sangat lelah. Ayo minum dulu. Biarku urus yang itu. Aku ada ide. Mudahnya menemukan kantong infus di rumah sakit. Kita hanya perlu isi dengan soda, bukannya obat. Sederhana dan lezat. Aku ini sangat jenius, kan, Megan? Dokter Penny tidak punya waktu untuk bermain-main. Pasiennya tidak bisa sembuh begitu saja. Megan, apakah pikiranmu sama denganku? Tentu saja, Liana. Kita harus masuk. Wow, ruang berfoto yang luas. Ayo berfoto, Megan. Kau siap? Bilang cheese. Megan, ini adalah sesi pemotretan terbaik. Tidak ada yang punya foto selfie seperti kita. Dan sekarang waktunya makan siang. Hmm, lezat sekali. Aku juga lapar, Liana. Tunggu, itu benar. Aku punya permen. Ayo kemarilah, hartaku. Aduh, gigiku. Kau baik-baik saja. Jangan bilang kau akan mengunjungi dokter gigi. Tidak mungkin, kawan. Aku mau menunggu peri rumah sakit. Yang benar saja. Tidak ada yang namanya peri. Satu, dua, tiga, dan... Masih bilang peri tidak ada? Luar biasa. Liana juga mau uang saku. Waktunya mencoba. Akanku kelabui peri rumah sakit. Satu, dua, tiga. Ambil giginya. Kumohon, bekerjalah. Tapi peri rumah sakit malah menjahilinya. Tidak ada gigi artinya tidak ada uang. Tapi bisa pakai benang ini untuk sesuatu. Ayo bantu. Kita akan buat bantal. Semua bisa dilakukan kalau kita bekerja sama. Lembut sekali. Bantal peri gigi akan memberikan mimpi indah untuk kita. Tempat sembunyi rahasia pun membosankan. Imajinasi akan menolong kita. Megan, lihat. Ria itu merencanakan sesuatu. Iya, kau benar. Jangan berisik saat makan camilan rahasia. Kau mau coklat, kawan? Kita akan urus itu. Ayo kita pancing. Baik, hati-hati. Ke kiri. Sekarang sedikit ke kanan. Kena. Ikan kita hampir dapat. Sekarang gulung benangnya. Oh tidak, camilanku. Kenapa ini terjadi? Tangkapan yang bagus. Tongkat pancing ini belum pernah mengecewakanku. Saatnya pesta makan coklat. Tapi sepotong coklat tidaklah cukup. Mungkin ada lagi di kantor dokter. Periksa di sana, Megan. Jangan berisik ya. Dan akanku periksa yang ada di sana. Hmm, kelihatannya lezat. Ayo cicipi. Megan, ada yang aneh. Aku datang. Ada apa, Liana? Oh, aku tidak merasa sehat. Iya, tentu saja. Karena kau kena cacar. Pasti ada obat di suatu tempat. Ini, minumlah. Syukurlah obat ini bekerja. Dada cacat. Lezat sekali. Terima kasih, kawan. Tapi jangan sia-siakan waktu. Aku bisa rasakan coklatnya ada di tempat tertutup. Oh iya, pasti ada harta karun di sini. Ini tampak sangat misterius. Aku penasaran apa yang dokter Penny sembunyikan. Mungkin kita tidak boleh membukanya. Kelihatannya berbahaya. Tidak, Megan. Kita harus makan ini. Ini adalah kemenangan. Tapi sekarang kita harus sembunyi sebelum dokter Penny datang. Sekarang waktunya makan malam yang lezat. Keripik memang selalu cepat habis. Hei, Liana. Maukah berbagi denganku? Tentu saja. Ini? Oh, tidak bisa kugapai. Terlalu jauh. Tangkap, Megan. Liana, kau mengacaukannya. Ups. Maaf, aku tidak bermaksud. Kita harus pasang katrol tali. Ayo kita kerjakan. Untuk alat rumit ini kita butuh tali dan roll. Pasang keranjangnya. Isi camilan, lalu kirim pakai camilan yang sangat lezat. Ini untukmu, Megan. Nikmatilah. Terima kasih, kau yang terbaik. Sudah pasti. Bersiaplah pasien. Waktunya inspeksi rumah sakit. Kondisinya kacau. Persembunyian rahasia akan ditemukan. Tapi dokter Penny terlihat aneh. Dia sedang sakit. Oh, maaf sayang. Aku tidak bermaksud begitu. Ada apa ini? Oh, iya. Dokter membutuhkan dokter. Kau akan baik-baik saja, dokter. Kita harus apa? Kita harus menjadi dokter, kawan. Ide yang sangat bagus. Aku tahu cara mengobati flu. Ayo kerjakan. Ku beri resep infus soda. Dan beberapa pil coklat. Manisan adalah obat terbaik. Percayalah. Benar sekali. Kalian menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Kami sudah berusaha. Wow, coba lihat ruangan ini. Keren. Ruangan suram kalian ubah menjadi ruang rahasia. Ini brilian. Terima kasih dia. Lihat. Ah! lahan. Terima kasih.